Inilah video amatir yang merekam seorang perawat rumah sakit Siloam Palembang, Sumatera Selatan yang menangis keluar dari ruang rawat inap pasien karena dianiaya oleh seorang pria yang menggunakan baju merah. Pelaku penganiayaan sempat dilerai oleh petugas keamanan rumah sakit namun yang bersangkutan tetap melawan. Penganiayaan ini bermula saat keluarga pasien meminta perawat untuk melepaskan infus di tangan pasien. Namun saat infus dilepas, tangan pasien yang masih balita berdarah dan terus menangis. Melihat hal itu, ayah pasien langsung menganiaya perawat hingga mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Tidak terima jadi korban penganiayaan, perawat pun kemudian melapor ke Porestabes Palembang. Porestabes Palembang pun kini resmi menetapkan sang penganiaya perawat sebagai tersangka. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, yang tidak sesuai semestinya, yang bersangkutan mencoba melampilakan emosinya kepada perawat yang memang melaksanakan perawatan kita saat itu. Dari hasil penganiayaan kami, pendidikan kami kepada korban dan perawat yang memang diakui pada sementara kekerasan dan melakukan perawat, yaitu penggulang 2-3 kali, 50, wajah, dan juga ketika perawat ini tak untuk meminta maaf dan secara bersujud. Sampengenai perawat yang kini sudah berstatus tersangka berinisial JJ mengaku menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada korban dan keluarganya, serta orang-orang yang tersakiti oleh perbuatannya. Saya mengaku maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada peluang-peluang, kepada semua pihak yang ada di dalam korban, dan juga pihak selohan, saya mengakui saya sudah melakukan tindakan-tindakan kurang baik, dikarenakan saya mungkin juga sudah telah. Yang Rumah Sakit Selawang Palembang pun menyesalkan peristiwa penganiayaan yang menimpa perawatnya oleh salah satu keluarga pasien. Namun, perihal permintaan maaf pelaku, ia menyerahkan sepenuhnya kepada perawat yang dianiaya apakah ia memaafkan pelaku dan akan mencabut laporan polisinya atau tidak. Jadi Selawang Hospital tetap mendukung proses hukum. Kita sudah laporkan pasien itu, kita tunggu. Yang terkait di dalam kasus ini, yang melapor adalah perawat. Jadi saya serahkan sepedunya ke perawat, yang sebagai dia yang melapor. Kalau nanti setelah laporan polisi, pelaku datang dan minta maaf, dan perawat bersedia untuk menerima permohonan maaf, ya apa salahnya? Akibat perbuatannya, pelaku penganiayaan terhadap perawat ini dijerat dengan pasal berlapis karena aksi penganiayaan dan perusahaan rumah sakit Selawang, Palembang. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga pasien yang mengamuk dan menganiaya perawat di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi dan berstatus tersangka. Fakta apa saja yang dijadikan polisi sebagai dasar menjerat pelaku sebagai tersangka? Bagaimana pula kondisi terkini perawat yang sempat dianiaya? Untuk menjawabnya, kami berbincang dengan Kasat Reskrim Pol Restabes Palembang, Kompol Triwah Yudi. Selamat malam, Pak Triwah Yudi. Selamat malam, Mbak. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Oke, nanti kami juga akan berusaha untuk terhubung dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah. Tapi Pak Harif, sampai saat ini belum bisa kami hubungi. Saya ngobrol dulu dengan Bapak nih. Pak, jadi fakta apa saja yang jadi dasar polisi untuk kemudian menetapkan pelaku ini sebagai tersangka? Baik, Mbak. Terima kasih untuk fakta-fakta sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh pihak korban kepada kami, Pesatuan Perawat Palembang, yaitu Pasal 351. Kami mengumpulkan semua keterangan-keterangan saksi yang melihat langsung, dan saksi korban pun kita sudah ambil keterangan, FISUM pun sudah kita mintakan ke Saksi Payangkara, Polda, Sumatera Selatan, sehingga cukup bukti untuk si tersangka melakukan apa yang disangkakan kepada dirinya, yaitu Poneyan. Nah, ini kan waktu, kalau tidak salah, koreksi kalau saya memang salah, pelaku sempat mengaku sebagai polisi. Apakah itu betul? Adakah konsekuensi dari pengakuan ini? Jadi, kami juga meluruskan apa yang sudah viral di media, setelah juga dicek kembali bahwa pelaku tidak ada, bahwa dia mengaku sebagai anggota polisi. Oh, jadi tidak pernah mengaku ya? Tidak, karena yang mengaku anggota polisi, memang anggota polisi yang melerai, saat itu yang berbaju abu-abu kalau dilihat di video. Oke. Ya. Oke, tapi profesi pelaku ini apa, Pak? Profesi pelaku sebagai pedagang, pedagang on the bill kendaraan. Ya, begini, ini kan apa namanya, kalau dari tadi yang kami dapatkan, apa namanya, pernyataan dari pelaku, pengakuannya bilang yang membuat dirinya melakukan penganiayaan adalah emosi. Tapi, betulkah memang hanya dasar emosi saja, kemudian melakukan penganiayaan kepada perawat? Betul sekali, Pak. Untuk itu, kami juga mendalami motif dari pelaku melakukan tindakan tersebut. Dan memang pada saat kejadian, pelaku ini tidak ditempat. Dia ditelepon oleh istrinya yang sedang buku anaknya. Sehingga, dia sudah ada berjalan di rumahnya di daerah Kayu Agung. Sekitar 2 jam dari Palembang, dia harus kembali lagi ke rumah sakit dengan mendengar cerita dari istrinya bahwa anaknya sakit. Menangis terus, karena jawab virus, sampai tidak dia datang. Dan mungkin karena dia juga sudah 4 hari menunggu emosi, dia bilang memang dari pengakuan si pelaku, saya emosi, dan memang dia mengakui apa yang sudah dilakukan, pengukulan, nyabakan, dan juga ada yang termasuk mendorong sambil menendang. Pak Triwah Yudi, begini, ini kalau saya pribadi baru sekali ini mendengar bahwa apa namanya, keterangan bahwa sebenarnya pelaku tidak ada di ruangan ketika infus itu dicabut. baru dari Pak Triwah Yudi saya mendengar ini. Bolehkah saya diberi informasi lagi, diceritakan kembali sebenarnya kronologisnya seperti apa sampai akhirnya penganiayaan ini terjadi? Kronologisnya yang jelas dari hasil BHP kita terhadap korban dan pelaku memang pada saat pencabutan infus itu si pelaku ini memang tidak ada di tempat yang ada hanya istrinya. Oke, sebentar. pencabutan infus ini atas permintaan keluarga kah atau memang dokter sudah mengizinkan untuk infus dicabut? Betul. Yang kedua yaitu dokter sudah mengizinkan untuk dicabut infus. Oke, jadi yang sudah diizinkan untuk dicabut dan si perawat ini yang mencabut begitu ya? Betul. Apa yang terjadi kemudian? Keterangan dari korban maupun dari istri korban dan si pelaku juga yang mendengar ceritanya dari istri pelaku bahwa pada saat dicabut infusnya ada keluar mengeluarkan anak kecil di perumur 2 tahun anaknya si pelaku ini pada saat dicabut karena si anak ini memang bergerak istilahnya harusnya ditekan pada saat sudah dicabut infus tapi karena bergerak tidak tidak ditekan sehingga memang darah keluar tapi langsung ditutup kembali oleh perawat nah tapi anak itu nangis terus karena kesakitan nah hal itu yang disampaikan oleh istri oke jadi yang ada di ruangan saat itu adalah si istri istri pelaku ibu dari pasien yang melihat kejadian itu lalu menceritakan kepada suaminya yang tidak ada di tempat begitu ya betul lalu apa yang terjadi Patri? suaminya tidak tenang berapa lama ke kamar sehingga dia memanggil siapa ini siapa ini yang melakukan kecabutan sudah mulai emosi oke jadi sebenarnya kondisinya perawatnya sudah keluar dari ruangan ya sudah keluar dari ruangan dipanggil lagi dipanggil lagi lalu? perawat datang dengan kepala perawat yang ada di sana ke ruangan itu kembali dan beberapa ada teman perawat juga datang yang mengegang HP yang merekam video ini sehingga pada saat itu memang ada dua kejadian satu memang pemukulan dan juga HP yang merekam kejadian yang sangat spiral itu direbut oleh si pelaku dan dibanting oke ya sehingga kita memang dua korban ya yang korban 351 dan 406 pengurusakan HPnya kita terapkan dua-duanya oke jadi yang ada perilaku penganiayaan di situ kepada perawat dan ada satu lagi perusakan barang karena handphone yang dipakai untuk merekam ini direbut pelaku kemudian dibanting ya oke apakah pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari perawat pak? dari perawat sudah sudah kami jemput bola langsung dari hari kemarin sebelum kita lakukan perangkapan malam hari oke jangan diceritakan dulu Pak Tri saya akan bahas lebih lanjut saya akan tanya lebih lanjut sesaat lagi setelah jeda jangan kemana-mana saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia malam